Intro Usai kebakaran yang terjadi pada Jumat Dini Hari sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat kemarin, warga sekitar pun berinisiatif untuk segera mendirikan posko bantuan. Hingga hari ini, Sabtu 11 Agustus 2018, bantuan dari masyarakat, organisasi, dan kelurahan berupa bahan makanan, uang, dan pakaian mulai berdatangan di posko kebakaran. Sementara itu, para korban sementara ditampung di rumah-rumah tetangga yang tidak terkena musibah. Salah seorang warga yang rumahnya hangus terbakar malah menuturkan, saat ini dia sudah tidak memiliki apapun dan selama ini hidup sendiri. Dia terpaksa mencari kenalan yang bisa untuk sementara ditumpangi, sebab malah tidak mempunyai uang jika harus menyewa. Tidak tahu apa-apa, tak sadar lah langsung lah. Ya enggak tahu lah, enggak mikirin itu ini pak, pokoknya aku jalan pun lukul tangka lentong, aku bingung kemana, gimana. Suara pun tak ada, biasakan misalnya kalau kejadiannya, enggak ini enggak aku, malah tak ada suara perasaan, jalan aja aku langsung di sini, deh cuma di sini, di geduran pintu, mudah banget, mudah banget. Sedangkan korban lainnya, Reni mengatakan, dua anaknya terpaksa tidak masuk sekolah di SDN 004 Tanjung Sengkuang, akibat semua baju seragam dan alat belajarnya hangus terbakar. Reni berharap adanya bantuan untuk baju seragam dan peralatan sekolah, agar anaknya bisa bersekolah lagi. Nih anak-anak nih, enggak ada sekolah. Enggak dapat baju habis semua. Beli baju kemarin kenaikan kelas yang baru, udah habiskan semua. Jadi sementara di mana ibu tinggal? Belum. Belum ada ya? Sekarang ini bantuan apa yang udah diterima? Bantuan apa yang udah diterima sekarang ini? Makan aja tadi makan siap. Satu buku kos. Ini enggak sekolah, bajunya kebakar. Tercatat sebanyak 15 keluarga dengan 39 jiwa yang menjadi korban. Pada kebakaran yang menghanguskan 15 rumah di kawasan pemukiman bermasalah atau rumah liar di Bukit Senyum, Kota Batam, Kepulauan Riau. Satu orang wanita usia sekitar 52 tahun ditemukan tewas terpanggang, sedangkan suaminya mengalami luka berat dan dirawat rumah sakit Budi Kumuliaan Batam. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.